Sementara di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sejumlah sekolah melakukan simulasi KBM bertatap muka langsung. Sejumlah murid mengaku senang kembali ke sekolah meski dengan protokol kesehatan ketat. Sebuah sekolah yang dijadikan percontohan melakukan simulasi kegiatan belajar mengajar tatap muka pada masa new normal dengan 50% kehadiran. Adalah sekolah dasar negeri Sidapurna 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, yang memulainya dengan kehadiran langsung murid, guru, dan karyawan sekolah yang diwajibkan menjalankan protokol kesehatan pandemi virus corona. Satu persatu yang hadir di sekolah menjalani pengukuran suhu tubuh menggunakan alat termogan. Sebelum masuk ke kelas, para murid juga diharuskan mencuci tangan. Sementara durasi belajar pun diperpendek dari lima jam menjadi tiga jam untuk mencegah kerumunan berlangsung terlalu lama. Lalu saat saya kembali ke sekolah, saya sangat senang kami bisa berkumpul dengan teman-teman. Iya, tapi tidak berangkat semua, separoh-separoh. Sepuluh hari berangkat, nanti sepuluh hari libur gantian yang lain. Percontohan simulasi dilakukan di sekolah dengan sarana-prasarana kesehatan yang sudah lengkap sesuai protokol COVID-19 dan hanya di wilayah kecamatan berzona hijau. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, Ayus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!